Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kanti-kanti Jambi Dan teman-teman serta sahabat semuanya dimanapun berada Jumpa kembali dengan saya Supadmin di channel Tron Sikinjai Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Murah rejeki dan dimudahkan segala urusannya Serta mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan Baik, ganti-ganti pada kesempatan hari ini Hari Rabu tanggal 3 September 2024 Kita akan melihat dari udara menggunakan drone Perkembangan dari gerbang tol Sebapu Di desa Muara Sebapu, kilometer 17 Seperti yang kita lihat itu penampakannya gerbang tol Bertuliskan gerbang tol Sebapu ya Walaupun ini tempatnya ataupun lokasinya di Muara Sebapu Oke, kita lanjut maju ke depan Ini kita dari arah intercing Kita menuju ke arah luar ke exit tol Tapi ya tidak sampai ke luarnya Karena untuk exit tol sudah ada videonya tersendiri Silakan di cek video sebelumnya Ada video exit tol, ada video intercing Ada video gerbang tol Jadi kita buat secara terpisah Oke, kita berputar kembali Menuju ke arah masuk ya Nah, ini penampilannya Dari arah luar menuju masuk Seperti ini Tertulis juga gerbang tol Sebapu Tapi perlu kita ketahui ya Bahwa ini lokasinya di Muara Sebapu Karena Desa Sebapu sudah dimekarkan Jadi yang lama tetap Sebapu Yang baru Muara Sebapu Nah, begitu guys Oke, kita coba lihat lebih dekat lagi Nah, penampakannya seperti itu guys Cukup indah di pandang mata Tulisannya Tulisannya nampak ya Di area ini Di area ini Kita cirkel Itu yang di depan itu Yang melintas itu adalah area intercing Ke kiri itu ke Palembang Ke kanan ke Bakalnya ke Rengat Riau Nah, jadi Gerbang tol ini Adalah berada di Ruas tol Betung Jambi Seksi 3 Yaitu Bayung Lencir Tempino Dan Bayung Lencir Tempino itu Dibagi 3 seksi juga Seksi 1, 2 Di Sumatera Selatan Seksi 3 nya ini Di wilayah Jambi Dan Gerbang tol Muara Sebapu Ini masuk di Seksi 3 ya Oke Nah, ini kita mengarah ke Eksi tol Yang ke kanan itu Eksi tol Ke kiri Masuk ke Interchange Oke Sekarang kita putar balik Mencoba menuju Ke arah Area Interchange Interchange Tempino Sebelum Landing Kita Jalan-jalan dulu Di area Interchange Tempino Area Interchange Tempino ini Berada di Desa Muara Sebapu Juga ya Nah Begitu Jadi ada 3 Fasilitas Tol Yang di Muara Sebapu Ini Pertama Ini Interchange Namanya Kalau di internet Tersebut Interchange Tempino Tapi lokasinya Disini Muara Sebapu Kemudian Yang kedua Gerbang Tol Namanya Gerbang Tol Sebapu Tapi Lokasinya Ya Sama Disini Muara Sebapu Desa Muara Sebapu Kemudian Eksi Tol Eksi Tol Muara Sebapu Di Kilometer 17 Jalan Jalan Lintas Jambi Palembang Kilometer 17 Oh ya Ada satu lagi Jadi Empat Yang nantinya Tol Layang Atau Playover Jadi Dari Interchange Ini Nanti Menyebrang Kalau Yang mau Ke Priau Pekan Baru Rengat Itu Bakalnya Nyebrang Jalan Lintas Timur Jambi Palembang Kilometer 18 Nah itu Tolnya Di atas Jalan Lintas Di bawah Nah ini Sudah Dimulai Nah itu Daerah sana Itu Yang masih Tanah Itu adalah Seksi 4 Betung Jambi Seksi 4 Dan Ini Nanti Akan Tolnya Akan Di atas Jalan Lintas Itu Depan Itu Kan Ada Jalan Kalau Kiri Itu Ke Palembang Ke Kanan Ke Jambi Nah ini Bakalnya Dia Melayang Tolnya Tol layang Nah Itu Sekedar Informasi Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Bermanfaat Juga Menjadi Hiburan Terutama Bagi Kanti-kanti Jambi Yang mungkin Sekarang Jauh Tidak Dijambi Dengan Melihat Video Ini Bisa Sedikit Mengobati Rasa Keingin Tauan Bahwa Dijambi Itu Sedang Dibangun Jalan Tol Dan Hampir Selesai Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Ini Segera Diresmikan Oleh Bapak Presiden Kita Jokowi Yang Masih Menjabat Dan Untuk Kelanjutannya Semoga Akan Dilanjutkan Oleh Presiden Kita Yang Baru Bapak Prabowo Untuk Yang Seksi Empat Langsung Ke Sungai Bertam Ke Hicuan Menyeberang Sungai Batang Hari Lalu Ke Merung Terus Kerengat Dan Akhirnya Menyatu Dengan Tol Yang Ada Di Riau Nah Kita Mengarah Lagi Ke Arah Gerbang Tol Sebelum Kita Landing Nah Bagi Ganti-ganti Yang Belum Subscribe Channel Lensa Youtuber Channel Drone Sigindyai Silahkan Di subscribe Dulu Aktifkan Lonceng Notifikasinya Supaya Nanti Ada Video Terbaru Langsung Bisa Menonton Bisa Tau Nah Oke guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tau Tau Terima kasih telah menonton